Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Video kali ini berjudul PLTS tidak kuat 24 jam Seperti biasanya Jadi biasanya sudah 24 jam Tapi tiba-tiba Akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini Tidak kuat 24 jam Ini ke depan Akan membahas masalah Efisiensi dari panel Surya atau efisiensi Dari PLTS rumah Apa saja penyebab Penurunan efisiensi Dari PLTS rumah Maupun efisiensi Dari panel surya Lengkapnya simak video ini Yang pertama penyebab Dari menurunnya Efisiensi PLTS Atau efisiensi Dari panel surya Adalah faktor pemanasan global Atau faktor cuaca Yang pastinya Atau tentunya Kita sendiri Sebagai pengguna Tidak dapat Berbuat Apapun Karena memang Faktor alam Karena Seperti kita tahu Seperti kita Rasakan Bahwasannya matahari Bersinar Setiap hari Biarpun sama-sama Cerahnya saja Watik dari panel surya itu Bisa berbeda Dan disini juga Ada macam-macam Awan Ada awan Kalkulus Awan Stratus Dan Lain-lainnya Ini juga Biasanya Mempengaruhi Dari Intensitas Cahaya matahari Kalau kita punya Fluxmeter Luxmeter itu Untuk mengukur Intensitas Cahaya matahari Kita itu bisa mengukur Sama-sama Cuaca cerah Tapi ternyata Mataharinya itu Juga intensitas Cahayanya Itu berbeda Disini Untuk PLTS Efisiensinya Menurun Karena faktor Cuaca Sebagai pengguna Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Kita hanya bisa Menerima Apa adanya Itu yang pertama Efisiensi PLTS Menurun Karena faktor Cuaca Yang kedua Adalah Memang menurunnya Efisiensi Dari panel surya Yang digunakan Seperti Mungkin Sil-sil Di dalam Sebuah panel surya Atau PV Itu Ada Insulasinya Atau Silennya Itu pakai lem Sekitarnya Itu jika Mengalami Kebocoran Atau kaca Itu bukan kaca Seperti kaca Itu bahannya Saya lupa namanya Itu yang jelas Itu tidak boleh Kemasukan oleh air Nah jika itu Memang cacat Dari tokonya Atau dari Pabriknya Mengalami Kebocoran Kemasukan air Atau kena Snail track Atau Ya cacat produk Yang lainnya Dari pabrik Maka Efisiensi Dari panel surya Itu Juga Akan Menurun Untuk yang ketiga Adalah Kurangnya Perawatan Kalau ini Memang Dari unsur Pengguna Kurangnya Perawatan Dari panel surya Kerat perawatan Yang bisa kita Lakukan Paling sederhana Dan paling murah Karena ini Memang Keunggulan Dari panel surya Adalah mudah Di dalam perawatan Tidak pernah Dipel Nah Tidak pernah Dipel Ini juga akan Menurunkan Efisiensi Dari panel surya Terlalu banyak Debu Yang menutupi Area panel surya Menyebabkan Setting Atau bayangan Atau tertutup Pohon Atau tertutup Daun Atau kena Kotoran Burung gereja Atau yang lainnya Ini juga Mempengaruhi Efisiensi Panel surya Karena Jarang Dipersihkan Atau Kurangnya Perawatan Dari pengguna Terhadap Panel surya Dan ini Akan berdampak Terhadap Efisiensi Dari PLTS Untuk rumah Yang dimilikinya Berikutnya Adalah Yang keempat Berarti ini sudah Yang keempat Yang keempat Karena Pemasangan Yang kurang Bagus Jadi Terutama Yang memasang Panel surya Di atap Spandek Atau Di atap Asbest Atau Di atap Seng Nah Ini jika Jarak Antara Panel surya Dengan atap Itu Setidaknya Minimal Sekali Itu 10 cm Kalau terlalu Dekat Atau terlalu Rapat Tidak ada Sirkulasi udara Di bawah Panel surya Ini juga Akan Mengurangi Efisiensi Dari panel surya Itu sendiri Dan berdampak Pada Efisiensi PLTS Ini mungkin Akhirnya Tidak kuat 24 jam Yang biasanya Kuat Ketika Cuaca Sangat Terik Ketika Cuaca Sangat Terik Karena Panas Sirkulasi Udaranya Itu Tidak Bagus Di bawah Panel surya Atau PV Ini akan Menurun Sekitar 10% Berdasarkan Penelitian Yang sudah Dilakukan Para ahli Bahwasannya Jarak yang Kurang bagus Pemasangan Kurang Bagus Efisiensi Dari panel surya Itu akan Menurun 10% Jika Pemasangannya Kurang Tepat Dan Satu lagi Ini masih Juga Di dalam Pemasangan Yang Kurang Bagus Pemasangan Yang Kurang Bagus Katakanlah Masangnya Itu Di musim Kemarau Atau Matahari Sedang Terik Memasangnya Sudut Kemiringannya Tidak Sesuai Jadi Mengikuti Matahari Katakanlah Di bulan Tertentu Matahari Berada Di Utara Panel Surianya Mereng Menghadap Ke utara Menghadap Ke matahari Nah Ketika Cuacanya Berubah Matahari Bergeser Ke arah Selatan Otomatis Ini sudutnya Tidak Tidak Menghadap Matahari Nah Ini juga Bisa Menurunkan Efisiensi Dari Panel Suria Tapi Ini juga Kalau diikuti Akan sangat Capek Saya sendiri Juga Pernah Ketika Matahari Di utara Saya Hadapkan Ke utara Ketika Matahari Di selatan Saya Agak Sudutnya Saya Menurut saya Juga Capek Kalau Saya Ambil Tengah Tengah Nya Atau Paling Ini Ya Paling Mudah Paling Mudah Tapi Tidak Paling Murah Ini Menambah Panel Surianya Saya Tambah Ada Lagi Mungkin Satu Cara Lagi Yaitu Dengan Menggunakan Solar Tracker Jadi Panel Surianya Bisa Mengikuti Matahari Tapi Tentunya Dengan Sarat Dan Ketentuan Berlaku Bahwasannya Solar Tracker Itu Juga Membutuhkan Biaya Dan Perawatan Yang Lebih Rumit Daripada Tidak Menggunakan Sama Sekali Itu Untuk Bagian Dari Pemasangan Panel Suria Yang Tidak Sesuai Untuk Selanjutnya Tau Yang Kelima Adalah Kapasitas Baterai Yang Menurun Nah Ini Terutama Para DIY Kadang Yang Menggunakan Energi Penyimpanannya Atau Baterainya Yang Digunakan Menggunakan Baterai Bekas Baik Dari Bekas Mobil Listrik Bekas Dari Motor Listrik Atau Bekas Dari Katakanlah Ya Pokoknya Baterainya Bekas Tidak Baru Lagi Ini Mengalami Penurunan Di Seri Di Paralel Dengan Baterai Baterai Yang Mungkin Sehat Bercampur Dengan Yang Tidak Sehat Ini Kadangkala Baterai Yang Kurang Bagus Ini Mengalami Penurunan Kapasitas Dan Ini Juga Mempengaruhi Dari Daya Tahan Atau Efisiensi PLTS Biasanya Kuat 24 Jam Oh Ini Kok Air Ini Tidak Kuat 24 Jam Ini Salah Satunya Juga Karena Kapasitas Baterai Yang Menurun Yang Berikutnya Adalah Kualitas Kabel Dari PV Atau Panel Surya Ini Tidak Bagus Saya Punya Pengalaman Sendiri Dengan Kabel Panel Surya Itu Waktu Panel Surya Saya Menggunakan Kabel Dengan Merek Jembo Tipe NYYH Itu Sebenarnya Bukan Untuk Kabel Panel Surya Tapi Karena Waktu Itu Memang Saya Itu Baru Mulai Adanya Itu Saya Pasang Itu Baru Sekitar 6 Bulan Itu Kabel Mengalami Oksidasi Karaten Tapi Ini Tembaga Ini Akhirnya Kabel Mengalami Warnanya Menjadi Menghitam Terus Seperti Berlumpur Dan Otomatis Panel Suryanya Efisiensinya Ini Menurun Disarankan Untuk Menggunakan Kabel Dengan Tipe Tinet Cooper Tinet Cooper Itu Berarti Kabel Yang Dilapisi Dengan Tembaga Biasanya Kalau Untuk Ini Yang Tinet Cooper PV 1F Memang Kabel PV 1F Ini Diperuntukkan Khususus Untuk Kabel Outdoor Terutama Panel Surya Ini Panel Surya Kabelnya Itu Untuk Kabel Outdoor Dengan Lapisan Atau Insulasi Itu Ganda Ada Double Untuk Yang Ketujuh Untuk Yang Ketujuh Adalah Konektor MC4 Ini Ada Yang Meleleh Ini Sering Terjadi Jadi Saya Saya Sarankan Kalau Masang Panel Surya Itu Menggunakan Konektor MC4 Itu Ya Setidaknya Tahu Dirilah Jangan Mengikuti Terlalu Ini Tertulis Memang Kadang 30A Kalau Saya Ini Sarankan Tahu Diri Saja Kadang Kualitas Barangnya Sama Spesifikasinya Itu Tidak Sesuai Saya Sarankan Tidak Lebih Dari 6A Seperti Punya Saya Ini Yang Ini Yang Apa Yang Yang Schneider Ini Yang Schneider Ini Arusnya Paling Ya Sekitar 5,5A Itu Kalau Sudah Wattik Itu Tinggi Sekali Tegangannya 120V Tapi Kalau Kemampuan Dari MC4 Itu Sampai 30A Tertulis Spesifikasinya Seperti Itu Tapi Saya Tidak Percaya Begitu Saja Dengan Pabrik Apalagi Pabrik Dari Sana Yang Menurut Saya Kualitasnya Kurang Terjamin Tertulis 30A Saya Gunakan Kisaran Paling 5,5A Biar Apa Ya Biar Efisiensi Panel Surya Saya Terjaga Tapi Tetap Saya Percek Ketika Membersihkan Panel Surya Sekaligus Ngecek Koneksinya Bisa Juga Dicek Melalui Paketan Amper Itu Juga Bisa Harapannya Dengan Mengetahui Penyebab Dari Menurunnya Efisiensi PLTS Atau Efisiensi Panel Surya Para Pengguna Itu Bisa Menggunakan Panel Suryanya Atau PLTS Untuk Rumah Secara Maksimal Tetap Bertahan 24 Jam Tanpa PLN Jika Menurut Anda Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Dukungannya Untuk Channel Ini Kurang Dan Lebihnya Mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh